Halo teman-teman, nama saya Batman Kerja saya adalah untuk selamatkan Tidak Jadi, tolong tolong channel Arief Yohamat untuk mencapai 100.000 subscriber Nah, sebelum kita lanjutkan ceritanya Please bantu channel Arief Yohamat agar lebih berkembang lagi dengan cara tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Angga masih memeluk foto bayi mungil yang berada dalam gendongan hari ini Gedis kampung yang sangat disayanginya itu Dipandangi sekali lagi foto bayi mungil yang sangat menyerupai wajahnya Ram, ini anak Arini ya? Tanya Angga menahan sesak di dadanya Itu bukan hanya anak Arini, bro Itu anak lo Dala daging lo Jika kamu meragukan kesejaan Arini atau gadis kamu itu lo bisa melakukan ters-DNA Jawab Rama dengan tekanan suara tajam Arini Kenapa kamu tidak mau menggugurkan jalan itu? Kenapa Arini? Buman Angga sambil mengusap bacanya Rama lalu membuka file rekaman video pada ponselnya dan menyambungkan pada TV yang berada di kamar hotel tersebut Nampak Arini yang tengah bercanda dan bermain bersama bayi mungil yang terkadang tergelak dan menggumangkan bahasa bayi yang hanya dimengerti oleh dirinya sendiri Cepat besar ya sayang Sama seperti cinta bunda pada ayahmu yang hanya dipandang sebelah mata dan menggumangkan bahasa bayi mungil yang hanya dipandang sebelumnya Nama kamu bersama Arini Tanya Angga dengan bahasa Apakah kamu sengaja mencari Arini? Nama kamu juga menemukan dia juga sambungnya lagi Rama datang bersama papa Mata papa adalah yang tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar Rupanya papa menunggu Angga di kamar yang sengaja dipesan untuk pulang Di dalam gendongan papa ada seorang bayi mungil yang sedang tertidur pulas Papa adalah membawa bayi mungil itu ke hadapan Angga Ini cucu papa Ini yang papa minta pada menantu papa Kata papa adalah dengan isat tangis yang ditanya Angga terdiam Dipandanginya bayi mungil di hadapannya itu Ia lalu membuang pandangannya ke anak Dia tidak boleh lahir papa Saya tidak ingin Arini memiliki anak Bagi Arini akan menggunakan bayi itu Untuk mengurus kita mungil Sama seperti saat ini papa sudah memberikan separohan lapar-papak Apalagi yang papa memberikan Berikan diri mungil di mamah yang aku temui kuang Sampai bayi mungil di hadapannya Dan saya meminta Arini untuk tetap memiliki anak Kata anakku Kata anakku Kamu salah anakku Dan saya memiliki anakku Sebagai diri Allah Hala Allah Atau Menanggapkan semua itu Tepatkan Kata anakku Hari ini memiliki Selainnya Termasuk Terima kasih telah menonton Dan itu sudah pasti dia akan menggunakan kecantikannya untuk menggait pelaki kaya di kota ini Kamu salah bro, hari ini bekerja sebagai guru di sebuah sekolah bahasa asing Malam hari dia bekerja di kafe, mahasiswa miliknya yang tempatnya disewa bukan dibelinya Jawab Rama sembari menahan omaranya Tiba-tiba terdengar isak tangis seorang wanita Angga memalingkan wajahnya ke arah pintu kama Nampak hari ini gadis kampung yang dirudukannya tengah berdiri menatapnya Pipinya telah basah oleh air mata Perlahan hari ini mendekati Angga Dia lalu melepaskan cincin kawin yang bertah-tahkan berlian yang pernah disematkan di jarinya Kalah mengusap sumpah pernikahan dua tahun yang lalu Dia juga melepaskan cincin berlian yang diberikan Angga pada waktu melamarnya di kampung Lebek Arjo Mas, saya tidak ingin mas berpikiran buruk tentang saya Saya menyerahkan kedua cincin ini agar mas Angga yakin Saya sama sekali tidak mengejar harta mas Angga Saya hanya mengharapkan ketulusan cinta mas Angga pada saya Kata hari ini dengan isyak yang ditahannya sambil meletakkan kedua cincin berlian tersebut di telapak tangan Angga Walau tanpa kedua cincin itu sampai saya mati pun saya tetap istri mas Angga Walaupun mas mencerahkan saya dan menikah dengan wanita berlian mas Saya tetap mas Angga Menganggap mas Angga suami saya Dan saya bersumpah atas nama Allah Dan bayi saya, saya tidak akan pernah menikah dengan siapapun lagi Cukuplah mas menjadi suami saya Walau hanya dalam hati dan aman-aman saya Kata hari ini lagi Mas Angga jangan khawatir Saya sudah membuat perjanjian dengan Papa Adar Untuk berjanji tidak memberikan harta, warisan, atau materi apapun pada anak saya Jika masih ingin melihat anak saya sambung hari ini lagi Saya tidak ingin anak saya lupa menginjakkan kakinya ke bumi Karena harta kekayaan Jangan takut saya akan bekerja untuk anak saya Sebab ini adalah tanggung jawab saya Saya berterima kasih karena pernah merasakan kebahagiaan bersama mas Akan tetapi jika mas meminta adik mengulurkan janin yang berada dalam kandungan adik Maaf Mungkin mas hilang Anak itu adalah anugerah dan kado dari Tuhan Yang harus dijaga untuk dimintai pertanggung jawabannya di kemudian hari Adik memilih anak tidak berdosa ini untuk menemani adik selamanya Walau tidak diharapkan oleh mas Angga Akan tetapi adik sangat berterima kasih Hari ini lalu mengambil Angga Junior Padahalot yang masih berada dalam pelukan bapak Dia lalu mengusah pipi lelakitau itu yang mulai dibasahi oleh ayam bapak Dijiumnya pipi tua itu dengan penuh kasih sama Bapak ingat Setiap saat bapak bisa menjemuk cucu bapak Akan tetapi bapak harus ingat jangan pernah membawa apapun untuk cucu bapak Kata Arina menduk Astrid dan bapaknya nampak menangis melihat pemandangan itu Ramah hanya bisa mengupangkan kedua tangannya Menahan sesak di dalam dadanya Gadis kampung itu begitu tegar dan tabah Dia bisa mengontrol amarah dan rasa sedihnya Dia tidak ingin membuat orang semakin ibah padanya Arini pamit dulu bapak Kata Arini lembut Jan Pieca Wede Tiwong Choyong Nisho Dia hanya tersenyum dan mengiring Saat Ramah meminta pada dua lelaki yang selalu menguanya Untuk mengantar Arini kembali ke rumahnya Arini lalu mengunggukkan kepala dan badannya kepada semua yang berada di ruang kemarutan Lalu melangkah keluar dan berjalan menyusuri warokat Masih terdengar tangisan bayi mungil itu Bahkan meninggalkan kamar Yang dibesan oleh Ramah Untuk Angga Ya Bayi mungil itu Tiba-tiba Nangis Bapak Adarat yang berusaha mengejar alini Nampak tertahan Dalam kelupan mati dia Nangis Bapak Adarat Seketika pecah Dia terduduk Dan menangis Jangan pisahkan saya Dengan malaikat kecilku Jangan Belisah Jangan pisahkan saya Dari dia Kata Bapak Adarat Di antara Isat Anis Kata yang berulang-ulang di ucapan Bapak Adarat Hingga dia pun jatuh Dan Isat Arini yang saat ini berada dalam taksi Bersama bayi mungilnya nampak mentah supir Untuk singgah di sebuah toko soven yang berbesar di kota itu Arini dengan mata sempat Memilih sebuah cincin polos Yang terbuat dari perak adat Dia lalu meminta Bapak Pejol akan mematai nama anda Di cincin tersebut Setelah selesai Ia mengucap doa Dan memakai cincin polos tersebut Dan sebuah cincin polos dari kayu Juga menghiasi jari manisnya Alhamdulillah Alhamdulillah Cicin kawan bunda Ada lagi anakku Ini tanda bahwa bunda Milik ayahmu sayang Kata Arini Sambil mencium Pipi bayi mungilnya Oh my god Bersambungan Dan Arini pun pergi Meninggalkan Rombongan Kota Dan Dia sangat tegar Sangat luar biasa Dan mungkin tidak ada ya Manusia kayak gitu Di dunia lagi ya Mungkin hanya dalam cerita Tapi walaupun Luar biasa Bagus kita Jadikan contoh Kekuatan Ketegaran Dan Kebesar hatian dia Arini Kawin kontrak Part 31 Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menung soerno ijo Sing paling kuatra Ono tandingane Ke Joko Tanos Matur suon Mis nonton video Arif Yohma Ujo lali like Lansubscribe channel ini Matur suon Terima kasih Thank you Kamsahamida Gumawa I love you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax